Kita ke berita pertama pemirsa. Seorang pria ditangkap warga setelah kedapatan membobol sebuah warung yang tengah ditinggalkan pemiliknya di Palangkaraya. Rabu 27 Maret siang, warga terpaksa mengikat kedua tangan dan kakinya karena pelaku berusaha melarikan diri. Pria yang belum diketahui identitasnya ini ditangkap warga karena kedapatan membobol kios atau warung yang tengah ditinggalkan pemiliknya bekerja bangunan di Jalan Adonisamad, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedua tangan dan kaki pelaku terpaksa diikat karena awalnya pelaku berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Tertangkapnya pelaku berawal saat seorang warga curiga melihat pelaku datang menggunakan sepeda motor sambil mengendap-endap menuju ke warung dan mencongkel pintu warung. Sempat masuk ke dalam warung namun belum berhasil membawa kabur barang-barang di dalam warung, pelaku dipergoki dan diamankan warga. Saya curiga itu karena dia istilahnya mengendap-endap ke situ, istilahnya motor, langsung pukar, itu pukar. Pertugas datang ke lokasi atas informasi warga kemudian membawa pelaku beserta sepeda motornya untuk menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Pelangkaraya, Kelimantan Tengah, Adi Sata, Ainews melaporkan.